Halo guys, dengan TKM Game disini, welcome back to TKM Gaming Spot. Di video kali ini, seperti yang kalian lihat di judul, aku akan reaction untuk update NXB di tanggal 10 Agustus 2021. Seperti apa update-nya? Sekian langsung aja, kita simak sama-sama. Oke guys, aku udah ada di menu notice, dan ini dia untuk update yang pertama ada banner SAM baru guys. Banner untuk SAM jutsu ya, ini ada Shisui dan Danzou guys. Kita akan lihat ya ke bawah ya, seperti apa. Oke, seperti biasa ya, ini tuh adalah step summon, setiap step-nya itu 500 Shinobite. Dan ini hadiah yang bisa didapatkan dari summon-nya ya, bisa kalian cek sendiri ya. Lalu ini summon medal exchange-nya. Lalu ini dia guys, untuk MR dari Shisui adalah tipe X-lung dan X-impact guys. Oke, ntar langsung aja kita akan kepoin jurusnya. Ini VR pertamanya, tipe ungu. Dan VR keduanya tipe hijau. Next, ada Danzou dengan MR tipe X-lung dan X-manipulate. Dan ini VR-nya Danzou. Ini tipe ungu. Oke. Dan VR keduanya tipe hijau. Oke guys, next guys. Ini ada Shinobi Chronicles Ticket Summon. Ini biasanya didapetin dari itu guys, dari main RM. Lalu kalian bisa tukerin di, apa ya, di, ya tukerin poinnya itu ya guys, sama tiket ini guys. Tapi juga bisa dibeli guys, di shop gitu ya. Oke. Next guys. Ada Shinobite Sales. Seperti biasa, silahkan para Sultan untuk mampir di sini. Next. Roundup Mission, bulan Agustus guys. Di sini ada, apa ini ya, peta ya. Ada peta, buat musuhnya siapa ya. Ntar kita lihat guys. Ini untuk exchange-nya, point exchange. Bisa ditukerin sama hero gems, ninja tools, ability points, dan lain-lain. Ini untuk tools-nya ya. Oke. Nah, ini untuk Shinobi yang bisa kalian bawa di RM kali ini. Lalu guys, udah ya. Ini untuk login bonus. Dan sudah. Oke. And maintenance complete. Untuk update, details-nya kalian bisa baca sendiri di sini ya. Oke guys, aku udah ada di menu summon sekarang. Dan langsung aja kita kepoin jutsu-jutsu dari Shisui dan Danzou. Dimulai dari MR-nya Danzou dulu nih ya guys. Let's go. Oke. Kita bukain dulu. Oke. Kita coba dari ya sini lah ya. Oke, sini coba ya. Let's go. Ya ampun guys. MR apa ini? Masa gak mati? Lucu amat dah. Aduh, kacau guys. Kita ulang aja. Ulang-ulang. Oke, let's go. Jadi ini sepertinya jarak serangannya tuh gak luas ya guys. Jadi kayak harus deket gitu. Coba di sini ya. Ini kalau gak mati juga sih lucu sih. Oke, woy. Sini woy. Sini woy. Sini woy. Oke. Oke. Oke, mati ya. Tapi itu instalasi di belakangnya kagak hancur. Aduh, lucu dah. Oke guys. Next kita akan cobain MR-nya Shisui. Oke. Let's go. Oke, itu ada instalasi juga tuh ya di belakang. Kita lihat MR Shisui seperti apa. Kita coba jarak segini dulu ya. Oke. Wah. Ini sih lumayan lah ya. Sebenernya ini kalau yang aku lihat ya MR Shisui ini dia tuh jarak serangannya gak besar gitu ya. Tapi dia tuh nyedot ya tadi kalau gak salah. Nah ini guys, aku coba ulang ya. Tadi tuh kalau aku gak salah lihat dia tuh kayak nyedot gitu guys. Makanya musuhnya bisa mati. Coba ya. Coba agak deket sini biar kelihatan. Iya kan guys, nyedot kan guys. Iya bener ya, nyedot. Tapi yang belakang installasinya kayaknya gak mati. Gak hancur deh. Gak tau sih, gak kelihatan guys. Oke, next kita akan cobain VR-nya satu-satu. VR pertama Danzo. Ada detect trap. Ada lari cepat guys. Ada itu apa. Antistatus ailment juga. Ada nambah attack juga. Increase attack tuh ya yang merah-merah. Terus untuk musuhnya ada efek nurunin resist hijau. Lalu ada segel dan slow movement ya guys. Oke, lumayan sih. Oke guys, ini VR keduanya. Danzo. Let's go. Wihdeh. Dia open trap ya. Ini open trap. Kejang-kejang ya. Terus nurunin def musuh itu ya. Kalau gak salah yang ijo-ijo pada turun tuh. Oke. Tapi efek kedianya gak ada ya. Next VR-nya Shisui guys. Kita coba. Oke, api-api. Ada increase. Increase attack. Ada recover HP. Terus. Terus apa tadi ya. Tadi kayaknya ada invisible guys. Coba. Tuh ada invisible ya. Invisible. Beberapa detik. Lalu untuk musuhnya efeknya. Confuse dan segel guys. Terus ada dotnya juga. Gila ini sih keren. Oke next VR keduanya. Terus ada penurunan def dan slow move ya. Untuk efek kedianya gak ada ya. Hanya efek ke musuh aja. Oke guys. Jadi itu untuk percobaan jutsunya mereka ya. Untuk drop rate-nya bisa kita lihat disini ya. Nah itu step 1. Step 2-nya gini. Step 3-nya gini guys ya. Sama semua ya. 1%. Oke untuk exchange menu-nya. Seperti biasa lah ya. Ada MR, ada tools, dan material. Lalu guys ini untuk yang tiket. Yang bisa kalian tukerin di RM ya. Sama bisa kalian beli di shop ya. Ini samalah biasanya ya. Untuk drop rate dan lainnya. Oke guys ini aku udah ada di round up mission. Dan langsung aja kita lihat. Untuk spesifik shinobi. Udah tadi udah dilihatin ya. Terus untuk achievement. Ini dia untuk achievement. Seperti biasa ya. Ada SB pastinya. 20, 50, ada 70 SB ya. Dan ini dia untuk exchange-nya guys. Aku suka sih ini gambar ninja tools-nya si siapa namanya. Si Shisui ya. Keren. Gagak terus ada bulan sabitnya gitu. Keren guys. Oke. Seperti biasa ya ini ya. Ini guys yang tadi ya. Untuk tiketnya. Bisa tuker satu disini. Oke guys. Terakhir aku mau. Gak tau pamer atau sedih sih ini. Sebenernya gak. Bukan pamer sih. Ya gak bagus-bagus juga gitu. Jadi untuk Sam 43 kemarin gitu ya. Saking susahnya dan. Sistemnya diubah lagi. Diubah lagi gitu ya guys. Jadi ya. Gak bisa maksimal sih sebenernya ya. Aku juga. Apa. Kemarin tuh udah hari-hari terakhir tuh udah males main gitu. Jadi kayak. Cuma login. Abis itu main. Beberapa kali doang. Abis itu males main Samnya gitu guys. Nah jadi cuma dapet rankingnya segini ya. 1.400an ya. Ya. Masih banyak reward yang belum didapetin ya guys. Nah itu ya. Nih rewardnya. Masih banyak yang belum didapetin. Susah banget sih guys. Sebenernya kayak. Ya kali gitu. 500 juta. Gimana caranya. Ini aja aku cuma dapet. 10% ya guys. Cuma 50 juta PTS gitu loh. Gile gile gile. Aduh. Semoga. Next Sam. Dibenerin lagi nih sistemnya. Tapi dibenerinnya jadi lebih mudah gitu ya guys. Amin. Ayo lah Bandai. Come on. Oke guys. Jadi seperti itu dulu. Untuk reaction update. Di tanggal 10 Agustus 2021. Jadi yang hadir ada Shisui dan Danzo. Menurut kalian. Gimana guys. Untuk hero Sam. Yang sudah datang ini nih. Yang baru ini nih guys. Kalian lebih suka Shisui atau Danzo. Silahkan. Kalian boleh komen. Di kolom komentar ya. Terima kasih. Sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih telah menonton. Tolong like, comment, share, dan subscribe. TKM Game Channel. See you on the next video. Bye bye.